Jajah Jirah Arab termasuk adalah wilayah yang tidak ditoleh oleh imperialis, oleh penjajah. Kenapa? Nyari apa di sana? Bebatuan. Penduduknya nomaden, pindah-pindah, bengis, kasar. Maka para penjajah tidak pernah menoleh wilayah itu. Di tempat itulah Rasulullah diutus. InsyaAllah. Ini percontohan yang sangat luar biasa. Al-Quran itu disebarkan di daerah Keringtandus. Yang penduduknya kasar, bengis, saling membunuh. Tapi hasilnya terbukti. Hanya Quran yang bisa merubah umat menjadi manusiawi. Menjadi orang yang lembut, bermartabat. Bahkan kemudian dua negara super power, Romawi dan Persia, kalah. Bahkan kemudian dua negara super power, Romawi dan Persia, kalah. Bahkan kemudian dua negara super power, romawi dan Persia, kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus berkeinginan kuat. Agar Al-Quran selalu mewarnai hidup kita. Kita harus punya semangat yang tidak pernah surut. Agar Al-Quran selalu menjadi pegangan dan prinsip hidup kita. Bukan yang lain. Karena Al-Quran adalah kalam Allah. Selain itu, adalah ucapan manusia. Karena itu, mari kita posisikan Al-Quran tertinggi dalam hati kita. Karenanya, kita harus posisikan Al-Quran yang terpenting menurut akal sehat kita. Nah sekarang, karena ini adalah peluang yang sangat hebat. Peluang emas. Kita adalah orang yang beriman kepada Al-Quran. Tinggal bagaimana caranya agar interaksi kita dengan Al-Quran menghasilkan kebaikan demi kebaikan. Menambah iman kita. Menambah semangat perjuangan kita. Menambah kemuliaan kita dengan tawaduk. Bukan dengan sombong. Menambah keindah hidup kita dengan Sikap yang lembut. Bukan kasar. Dan bengis. Allah Tuntun itu untuk kita. Yang Intinya adalah Kesucian jiwa Adalah syarat mutlak Agar kita Mendapatkan kebaikan-kebaikan Dari interaksi dengan Al-Quran Kesucian jiwa. Itu bisa kita Pahami dan kita Yakini di surah Al-Waqi'ah Ayat 75 sampai 80 Al-Fatihah 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 Sungguh aku bersumpah Kata Allah Demi tempat-tempat Peredaran Bintang-bintang Wa innahu laqassamal Lau ca'lamu na'zim Sungguh Itu benar-benar Sumpah Yang agung Kalau kalian tahu Innahu laqur'anun Sungguh Itu karena Quran Itu Mulia Fi kitabin maknun Dia terpelihara Kitab yang terpelihara Di lawhil makfud La yamasuhu Illal muttahhur Tidak pernah disentuh Tidak boleh disentuh Kecuali Oleh Makhluk Yang disucikan Oleh Allah Ini para malaikat Tanzilum mirrabbil adami Allah turunkan Diturunkan Dari Rok Alam Semesta Masyarakat 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 Ini sebuah pelajaran Mutlak Kesucian Diri Cara kita Berinteraksi Dengan Al-Quran Saya tidak membahas Bahagian Bahagian Karena Al-Quran Mutlak Harus Suci Lahir Terutama Batin Tazkiyatul Nafs Selalu berusaha Untuk Mensucikan Jiwa kita Masya Allah Coba 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 rasakan Itu ya Jangan Membacanya Jangan Kita Mentah Daburnya Menghafalnya Megangnya Belum Dibuka Itu Allah Sucikan Yang Megangnya Itu kan Malaikat Dan Malaikat itu Tidak Punya Sifat Kotor Ingat itu Masya Kita Lihat Kesucian Jadi Malaikat itu Tidak Pernah Sifat Punya Sifat Kotor Ragu Pembangkang Sedetik Pun Tidak Maka Berarti Mutlak Kita Mencucikan Jiwa Kita Kalau Kita Ingin Berinteraksi Yang Bagus Dan Indah Bersama Al-Quran Dan Kari Masya Al-Masya Itu Allah Pertegas Di surah Al-Jum'ah Ayat 2 Ya Bagaimana Umat Dolalah Ini Umat yang Sesatnya Sudah Nyata Dulu Sebelum Rasulullah Diutus Fi Dolalah Lim Mubin Ya Begitu Allah Gambarkan Di surah Al-Jum'ah Itu Anda Bisa Bayangkan Sampai Ada Kepercayaan Boleh Membunuh Anak Wanita Karena Dia Membawa Sial Dan Kehinaan Termasuk Umar Bin Khotok Pernah Mengubur Hidup-hidup Anak Tersayangnya Bisa Bayangkan Begitu Jahiliahnya Mereka Membuat Tuhannya Dan Memakan Tuhannya Sendiri Seperti Umar Lakukan Yang Yang Membuat Dia Tertawa Tersenyum Jadi Pernah Umar Itu Menoleh Ke kanan Dia Tersenyum Begini Menoleh Ke kanan Terus Menoleh Ke kiri Dia Menangis Sedih Sekali Yang Melihat Nyeran Menoleh Ke kanan Mau Tertawa Menoleh Ke kiri Menangis Kenapa Kira-kira Begitu Iya Ketika Saya Menoleh Ke kanan Saya ingat Dulu Saya Membuat Tuhan Saya Kemudian Saya Bawa Ke Ka'bah Saya Bawa Kesana Saya Sembah-sembah Begitu Saya pulang Dalam Perjalanan Perut Saya Lapar Waduh Lapar Ini Dia Ingat Tuhannya Dibuat Dari Tepung I'm sorry Tuhan Saya Lapar Terus Dimakan Ketawa Dia Bobloknya Dia Buat Tuhannya Dan Membunuh Tuhannya Itu Boblok banget Ketawa Dia Kira-kira Begitu Dia Menangis Kenapa Anaknya Yang Kecil Mungil Yang Lucu Lucunya Ayo Kita Main Main Dibuatin Lubang Senang Dia Sambil Dipegang Jenggotnya Sama Anaknya Saya Buat Lubang Lubang Begitu Lubangnya Sudah Dalam Diangkat Anak Dicebloskan Dalam Lubang Ditumput Hidup Hidup Sedih Dia Membunuh Anaknya Sendiri Ya Allah Nah Itu Kira-kira Masalah Masih Kondisi Jahiliah Yang Sedikit Perang Mau Bunuh Ya Sekarang Mau Ikut Dikit Dikit Bunuh Masahur Allah Kasian Sekali Pengikut Zaman Jahiliah Nah Ingat Makkah Termasuk Jazirah Jazirah Arab Termasuk Adalah Wilayah Yang tidak Ditoleh Oleh Imperialis Oleh Penjajah Tidak Ditoleh Oleh Penjajah Kenapa Nyari Apa Disana Bebatuan Penduduknya Nomaden Pindah-pindah Bengis Kasar Maka Para penjajah Tidak Pernah Menoleh Wilayah Itu Penjajah Yang Yang Zolim Itu Tidak Menoleh Jazirah Jazirah Tidak Menoleh Apalagi Menjajah Tapi ke Indonesia Subur Makmur Di tempat Itulah Rasulullah Diutus InsyaAllah Ini Percontohan Yang Sangat Luar Biasa Orang Ingat-ingat Sejarah Ini Al-Quran Itu Disebarkan Di Daerah Kering Tandus Yang Penduduknya Kasar Bengis Saling Membunuh Tapi Hasilnya Terbukti Hanya Quran Yang Bisa Merubah Umat Menjadi Menjadi Manusiawi Menjadi Orang Yang Lembut Bermartabat Bahkan Kemudian Dua negara Superpower Romawi Dan Persia Kalah Dengan Daerah Yang Asalnya Tidak Diperhitungkan Dalam Petah Kenapa Didikan Al-Quran Subhanallah Gimana Cara Rasulullah Mendidik Umat Yang Begitu Jahiliahnya Di surah Apa tadi Surah Al-Jum'ah War Tidak Д Born Jum'ah Do R Em dialah Allah yang mengutus dikalahkan orang-orang ummi sama-sama ummi yang Allah tugasnya untuk apa? yadluna tilawah membacakan Al-Quran memperkenalkan memperkenalkan memberitahu ini loh Al-Quran yang kedua yuzakihim ini dia membersihkan jiwa mereka dipersiapkan jiwa mereka agar mereka tidak ada kurabu menerima Al-Quran agar mereka semakin yakin tidak sombong berakhlak mulia jadi dimersihkan sifat-sifat mereka dari sifat-sifat tercelah dan dihiasi dengan sifat-sifat mulia atau dibersihkan hati dari nuda-nuda dosa dengan istighfar dan taubat baru baru diajari baru ditanamkan pemahaman dari Al-Quran baru diajarkan artinya interaksinya seperti itu nah tiga T ini terbukti sudah merubah umat yang bengis menjadi lembut tiga T ya tiga T yang ini sudah terbukti membina negara yang tidak diperhitungkan menjadi negara terhebat di dunia Masya Allah kasian orang-orang yang membodohi dirinya tidak menerima fakta sejarah ini kasian apalagi ngaku muslim orang kafir sudah paham dimana kekuatan umat islam ya di Al-Quran seperti yang saya pernah katakan Gladstone Perdana Menteri Inggris zaman Ratu Victoria itu bawa Al-Quran di parlemen gara-gara Al-Quran lah Eropa tidak bisa menguasai dunia timur dan tidak bisa tenang menghadapi mereka gara-gara Al-Quran dan diikuti oleh senukur-guruhnya biarkan kamu bangun masjid tapi jangan biarkan mereka buka Al-Quran akhirnya kan kebanyakan masjid sampai sekarang jarang ada tahlim Al-Quran jarang nunggu perayaan itu sudah peninggalan Masya Allah kecuali masjid kita dengan tamir yang enerjik dan sama yang bagus diusahakan kita terus menyebarkan nilain Al-Quran dari masjid ini Masya Allah Barakallahu ingat ya 3 T untuk merubah diri kita agar seperti bagi Rasulullah merubah umat umat jahiliyat saat itu subhanallah nah jadi faktor kedua tadi ya selain apa tadi tilawa dan ca'lim itu tazkiyatun naus jadi mutlak kita harus membersihkan jiwa kita dari sifat sifat tercepat dari noda noda dosa terus bahkan kemudian boleh kita katakan bahwa gulnya ta'lim itu apa itu Allah sudah gambarkan dalam doa penutup majlis subhanallahumma wabihamdika kita selalu mensujikan Allah Allah tidak pernah salah tidak pernah zalim kepada hambahnya wabihamdika jusi kita menguji Allah Alhamdulillah jadi segala kehebatan kita segala kebaikan kita segala 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 Alhamdulillah tidak ada aku tidak ada kami Alhamdulillah kalau bicara tentang ta'lim ada ustaz yang hebat tidak ada aku yang ada Alhamdulillah ada majlis ada masjid yang luar biasa tidak ada kami yang ada Alhamdulillah subhanallahumma bayangkan itu kita belum meninggalkan tempat ta'lim diingatkan ini yang harus kita pegang tasbih tahmid syahadah dan tazkiatu nafs maaf jangan sampai saya kita setelah ta'lim mana yang harus diancam-ancam ini tidak pantas masuk surga ini mana kelompok-kelompok yang tidak pantas jadi ahlu sunnah berjamah mana-mana kita sendiri yang menjadi itu wah bukan itu masalah ini Alhamdulillah astagfiruka wa'atubu'inaik orang yang selalu mentazkiah dirinya dengan sadar istighfadat pasti tawadu aduh aku ya Allah aku masih banyak salah saya masih balak kekurangan saya masih banyak kekotoran saya astagfirullah wa'atubu'inaik gak sempat mendongak dan menunjuk-nunjuk aduh karena kita sangat khawatir dengan diri kita masyarakat apalagi di masa pandemik ini Allah gilirkan kematian demi kematian apa itu masalah 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 muslim rahmat Allah kita harus membersihkan jiwa kita kalau interaksi kita bagus kalau kita ingin interaksi kita bagus dan menghasilkan yang luar biasa bersama Al-Quran kata-kata bersih memang menyenangkan coba tempel di apa saja bersih bersih bajunya senang bersih baju kita enak bersih badan kita mantap bersih badan dari penyakit apalagi senang ya kan bersih para pemimpin dari korupsi dari janji pansu dari kezoliman sewenang apa lagi coba semuanya motor kita businya kalau kotor enggak jalan subhanallah coba betul bayang busi motor kita kalau kotor bagaimana bayangkan benda kecil di starter berkali-kali setelah dibongkar tuh businya wah kotor digosok-gosok ya kan digosok-gosok dibersih starter langsung jalan Masya Allah jadi benda sebanyak benda yang bagus baru itu motor tapi businya kotor enggak manfaat bagaimana Al-Quran yang indah yang bagus pendidikan terbaik enggak manfaat kalau jiwa kotor astagfirullah kita selalu berinteraksi dengan Al-Quran kok semakin kasar omongnya sikapnya astagfirullah kita selalu berinteraksi dengan Al-Quran kok semakin medik infaknya astagfirullah semakin dekat dengan Al-Quran kok semakin zolim astagfirullah berhubungan dengan kondisi jiwa ada tiga sikap manusia terhadap Al-Quran berhubungan dengan kondisi jiwa yang pertama kalau jiwa seseorang amaroh besu selalu saja ada muncul sisi negatif dari jiwanya sifatnya lebih mendominan maka dia selalu menolak dan enggan melakukan apapun yang terkait dengan Al-Quran padahal dia ngaku muslim bahkan mu'min kepada Al-Quran beriman kepada Al-Quran tapi dia menolak dan enggan kalau dia punya program yang hubungan dengan Al-Quran itu amarah amarah bisu apalagi disuruh merenungkan Al-Quran mentadaburnya Amarah cenderung kepada kejahatan jadi sifat-sifatnya kepribadiannya numpuk numpuk sifat-sifat tercelah untuk berbuat jahat itu masalah muslim rahmat Allah jadi jangan heran kalau ada orang yang benci dengan Al-Quran padahal dia muslim padahal teman dekatnya itu ulama semestinya kalau teman dekatnya ulama kan mirip dengan ulama semestinya 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 mengampuni kita dan mengampuni mereka yang tertipu dengan dunianya nah orang-orang yang seperti ini jangan disuruh mendengar Al-Quran jangan disuruh mentadabur Al-Quran menghafal Al-Quran jangan disuruh untuk program-program itu yang adalah berikan pemahaman sentuhan yang bagus bagaimana dia sadar bahwa sangat tidak elok mengaku beriman kepada Al-Quran kok males dan enggan mengamal Al-Quran Al-Quran diberikan penjelasan yang menyentuh dia pemahaman agar klik klik sadar oh iya aneh ya orang muslim gak suka Al-Quran aneh katanya bisa bahasa Inggris tapi gak suka bahasa Inggris ya Allah baik nah ini ya nah orang-orang seperti inilah yang sangat butuh untuk proses pembersihan hatinya disadarkan bahwa sifat-sifat dia ragu kepada Al-Quran menuduh Al-Quran sumber masalah sehingga yang menghafalnya perlu dicurigai yang menyampaikan Quran perlu diwaspadai Astagfirullah Razim Imam Al-Far Al-Far pernah mengatakan tidak akan merasakan rasanya manfaat dan keberkahannya Al-Quran kecuali orang-orang yang suci yakni orang-orang yang betul-betul beriman tanpa keraguan dengan Al-Quran makanya kan dari awal Allah mengatakan ini kan pemahaman dipahamkan dulu kitab ini tidak ada keraguan sepotong kata saja apalagi kalimatnya kata saja tidak ada yang meragukan kalau kita yakin Allah maha benar sudah selesai sudah disini bahwa tidak ada keraguan sudah karena kalau ada keraguan nanti ada lagi teman-temannya apa ragu dia akhirnya sombong apa itu menolak Al-Quran kalau ragu apa males tidak melaksanakan Al-Quran lalu ragu bagaimana sudah berat untuk menjalankan Al-Quran ragu awalnya itu perlu dibersihkan diingatkan ada juga Hussein Al-Fadl berkata tidak akan bisa memahami tafsirnya dan kandungannya kecuali orang-orang yang disucikan Allah dari syirik dan penyakit kemunafikan yang suka berdusta mana mungkin suka dengan Al-Quran yang tidak ada dusta satu kata pun Ya Rahman Semoga Allah menjaga jiwa kita dari penyakit amarah bisu hati yang bergelora untuk berbuat jahat Ya Rahman Ya Rahman Kalau dia ingat kekuasaannya bagaimana cara licik untuk mempertahankannya satu kalau dia ingat kekayaannya bagaimana cara licik untuk menambahnya dan menggeser yang lain kalau dia punya ilmu bagaimana caranya ilmunya membuat orang lain merasa terhina dengan ilmunya dikalahkan jadi segala kemampuan dan kehebatannya selalu ingin selalu menimbulkan intrik-intrik negatif Ya Allah Ya Rahman amarah bisu jiwa yang kedua itu jiwa lawama itu jiwa yang sudah mendekati kondisi yang baik bagaimana jiwa seperti ini tentunya dia beriman kepada Al-Quran dan tertarik dengan Al-Quran dan dia yakin Al-Quran ini benar tetapi dia sedang bermujahadah untuk berinteraksi dengan Al-Quran dia bermujahadah karena masih ada rasa berat membaca masih berat mentandambur ada beratnya mengamalkan juga berat tapi dia tetap yakin ini benar tanpa ada keraguan dan dia mujahadah melawan terus rasa berat di hatinya itu lawama sedang berusaha menunjukkan hatinya yang masih ada enggan ada malas ada berat ada bisikan keraguan tapi dia pantang menyerah itu lawama walaupun kadang-kadang dia masih tersiksa aduh harusnya hafal nih aduh kok berat aduh mau tetap dia menghafal misalnya mau pengajian aduh gimana ini dingin aduh gimana kalau ini mau bekerja macam-macam pokoknya dia berusaha untuk melawan dan terus melawan itu masih tergolong nafsul lawa tetap berusaha mendekati Al-Quran meskipun ada masih pahitnya dengan mujahadah dan atasabur mujahadah dan sabar bagus ma'asir al-muslimah yang ketiga nafsul mutak ma'inna jiwa yang selalu tersambung dengan Allah tanah alabidhikrilahi tatmainnul kuluh ya kan jadi tidak ada tenang kalau tidak ada nyamunya dengan Allah tidak ada tenang makanya mutmainnah adalah selalu ada hubungan dengan Allah Masya Allah sehingga ma'asir al-muslimi juanya selalu merindukan ampur sejak memegangnya selalu merasakan nikmat bersama Al-Quran apalagi setelah mulai audzubillahimina shantadirrajim nikmatnya bismillahirrahmanirrahim nikmatnya terus semakin terasa nikmatnya dia membaca Al-Quran tahu-tahu kok sudah satu juz ya bukan yang campur ya aduh tapi dia tahu-tahu satu juz atau dua juz nikmat seperti orang makan kok menambah terus ini yang lihatnya kok banyak nikmat berarti badannya sehat baik bagaimana tidak kita rindu dengan Al-Quran dialah ucapan kekasih kita Allah yang teraku astagfirullah bagaimana tidak kita terindu dengan Al-Quran karena kita melampiaskan rindu untuk membayangkan Allah di depan kita masya Allah sementara kita tidak pernah melihat Allah dan Allah mengatakan aku lebih dekat dari urat lehermu ya rahman sehingga Usman bin Afan pernah mengatakan kalau saja hati itu bersih dia tidak akan pernah merasa kenyang atau puas bersama Al-Quran selalu merasa kurang 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 dan kurang mari kita berusaha untuk minimal nafsul lawamah tapi kita berusaha kepada puncak yang terbaik mutma indah selalu terhubung dengan Allah sehingga inilah yang menghantarkan kita di akhir hayat karena sedang terhubung dengan Allah tidak ada yang lain indahnya hidup bersama Al-Quran semoga kita berhasil terus sabar dan menjahadah untuk berusaha menuju kepada nikmat puncak kita sebelum Allah panggil menjadi orang-orang yang sangat rindu selalu bersama Al-Quran karena kita berhati bersama Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah orang yang bersungguh-sungguh pasti Allah beri tuntun untuk dijalannya yang terbaik insyaAllah amin alamin subhanahu wa ta'ala ilahi la'anda astagfirullah wa ta'ala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati sajub puteri instagram abone 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 Terima kasih telah menonton!